Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan belajar mencari pecahan senilai dari suatu pecahan biasa Nah sebelumnya untuk mencari pecahan senilai ini kita harus hafal yang namanya perkalian ya Dari perkalian 1 sampai perkalian 10 yuk dihapal lagi perkaliannya Nah ini ada 1 per 4 ya Jadi kalau kita mau cari pecahan yang senilai itu langsung aja deh kita kali dengan 2 Jadi 1 dikali 2 itu 2 Per 4 dikali 2 adalah 8 Maka 1 per 4 itu senilai dengan 2 per 8 Kalau mau dicari lagi pecahan yang senilainya kita tulis lagi Tadi udah dikali dengan 2 sekarang kita kali dengan 3 ya 1 dikali 3 itu adalah 3 per 4 dikali 3 12 Jadi ketiga pecahan ini memiliki nilai yang sama atau dia setara ya Jadi 1 per 4 sama dengan 2 per 8 sama dengan 3 per 12 Kalau mau dibuat lagi bisa dikali 4 dikali 5 dikali 6 dan seterusnya Nah itu jadi banyak ya Jadi kita cuma ngebuat 3 ini aja ya Oke lanjut ya Kita lanjut dengan 1 per 5 Kita kali 2 ya 1 kali 2 2 Per 5 dikali 2 10 Kita kali 3 1 kali 3 3 Per 5 kali 3 15 Lalu lanjut ya 1 per 6 1 dikali 2 2 Per 6 dikali 2 12 Lanjut kita kali 3 1 kali 3 3 Per 6 dikali 3 18 Jadi 1 per 6 itu sama atau senilai dengan 2 per 12 Senilai juga dengan 3 per 18 Selanjut ya Yang 3 ya 3 kali 1 3 Kita kali 2 ya 3 kali 2 Itu 6 Per 7 kali 2 14 Kita cari lagi Kita kali 3 ya 3 dikali 3 9 Per 7 dikali 3 21 Oke lanjut ya 2 per 9 Kita kali 2 2 kali 2 4 Per 9 kali 2 18 Lalu kita kali 3 2 kali 3 6 Per 9 kali 3 27 Yang terakhir 3 per 5 Kita kali 2 3 dikali 2 6 Per 5 dikali 2 10 Lalu kita kali 3 ya 3 kali 3 9 Per 5 dikali 3 15 Jadi cukup gampang ya caranya Oke semoga kalian paham ya Silahkan like Jika suka video ini Jika ada pertanyaan Boleh tinggalkan di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk subscribe Agar tahu cara menghitung pelajaran matematika yang lain Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton